Basti, meskipun gak sekuat panci baju buatan Jerman, tapi kita gak boleh loh kalah soal reparasi panci. Hmm, panci bolong, jangan langsung dibuang ya. Karena banyak banget cara mudah dan juga murah meriah untuk memperbaikinya. Hingga panci bisa digunakan lagi. Gak percaya? Mending kita buktiin nih. Pak, dimana sih mau masak panci kok bolong? Apaan sih, Bu? Sabar. Lah, sabar-sabar, dimana mau masak hari ini? Ini bolong nih, lihat gak nih bolong. Lah, terus hari ini gak makan dong? Waalaikumsalam. Lagi berantem ya? Iya, ini masalah panci nih, Bu. Masalah panci aja diberantem nih. Belasang orang matangga ya, emang kenapa sih pancinya? Bolong, Bu. Ini makanya. Ini, ini, ini. Gara-gara gak gubungin si bapak kalian. Iya, iya, iya. Bu, kalau lagi kesel sama suami, jangan digubungin pakai panci, Bu. Pak, ini tuh bolong. Gara-gara sering masak ya. Iya. Terus pengen beli panci baru gitu. Iya. Nah, Bu, daripada ibu ngomel-ngomel, aku punya solusinya. Oh iya, ma. Iya, ma. Panci bolong ini bisa kita tambel, bisa kita modifikasi supaya bisa dipakai lagi. Jadi, gak usah beli baru, Pak. Aman. Mau tau gak? Iya, boleh. Boleh, boleh, boleh. Tapi pada perantem dulu, mendingan di kotaku. Yuk, udah perantemnya udahan ya. Yuk, yuk, Bu. Duh, Besti, zaman makin susah gini, kau main buang aja. Perihal panci bolong, itu gak harus buat rumah tangga jadi retakan, Besti. Tenang, kita punya solusinya. Ibu-ibu, ayo berapat. Kita coba cari solusi dari masalah hidup. Eh, panci bolong maksudnya. Ini gak cuma untuk kaum perempuan aja, Besti. Kaum Adam pun juga harus tau nih, biar gak diomelin sama istri atau emak dirumah. Iya kan? Panci bolong begini emang nyebelin banget, Besti. Ganggu kelancaran urusan dapur. Tuh, yang begini tuh emang puru dibenerin. Biar mereka gak berterbangan. Ya, semoga setelah ini udah gak ada lagi tuh yang bolong-bolong. Sebelum mulai, kita spill dulu nih alat dan bahannya. Semuanya gampang didapet ya, Besti. Ada lilin, korek api, dan juga bungkus penyedap rasa. Pasti ada dong di rumah, Besti. Hmm, tapi kira-kira berhasil gak ya? Soro! Penasaran gak, penasaran gak? Penasaran gak, penasaran. Jadi aku punya ini. Yang pertama adalah kemasan penyedap rasa. Kita panaskan dulu ya, lilinnya ya, Bu. Pertama, kita nyalakan lilin untuk memanaskan panci ya, Besti. Caranya mudah banget kok, Besti. Panci yang dipanaskan tuh nantinya akan kita tempel dengan sisa bungkus penyedap rasa. Lalu dibakar lagi, agar aluminium yang ada di bungkus penyedap rasa itu bisa menempel di permukaan panci. Nah, itu jadi gak perlu khawatir nih kalau misalnya nyalain kompor kebakar gak ya? Karena justru yang lepas adalah si kemasan kertasnya ini nih, Bu. Nah, kalau aluminiumnya justru itu bisa nempel dengan legat, dengar sangat lengket ke panci ibu tuh. Aluminiumnya nempel kan? Jadi panci ibu gak bocor lagi, lilin. Lihat, Besti. Bungkus penyedap rasa berhasil nempel dengan sempurna. Hal itu karena bungkus penyedap rasa yang dibakar tadi berusaha mengisi permukaan panci yang bolong. Untuk memastikan nih, Besti, kita coba isi air ke dalam panci. Kira-kira rembes gak ya? Sambil nunggu, kita ke pembuktian lainnya nih, Besti. Let's go! Pembuktian selanjutnya kita masih pakai bahan-bahan yang mudah ditemuin di rumah Besti. Ada kemasan susu kotak, kemasan kaleng, lilin, dan korek. Wah, udah penasaran belum? Cus, kita coba! Panci bu Yartan, nampaknya berhasil ya. Yang dua lagi nih, kita coba dengan cara yang kedua. Mau tahu pakai apa? Mau tahu dong? Sarah! Apa coba ini? Ini minuman isotonik ya, pakai kaleng. Dan yang ini adalah susu kemasan. Yang pertama, panasin dulu si pancinya. Di dalam sininya. Nah, di dalam sininya. Terima kasih dulu ya. Nah, ini potong bu. Kecil-kecil aja, gak usah besar-besar. Nah, susunya juga boleh dipotong. Besti, semua bahan yang ada kita potong-potong dulu ya. Gak usah besar-besar, secukupnya aja. OMG, kemasan kotak susunya itu berhasil tertempel. Tapi kira-kira, kalau yang kaleng gimana nih? Berhasil ketempel gak ya? Biar bahan-bahan yang nempel dengan sempurna ke panci, maka si panci harus benar-benar dipanaskan nih, Besti. Wah, bu, kayaknya kalau kaleng gak nempel nih. Tapi gak apa-apa ya, bu. Kan kalau misalnya yang kaleng ini gak nempel, tapi kan yang kemasan susunya udah nempel. Tuh, ya kan? Tuh, udah nempel ya kan? Nanti kita coba ya, kalau misalnya diisi air, apakah masih dibocor atau tidak ya? Oke? Sekarang kita ke cara yang ketiga. Masih ada satu cara lagi, Besti. Penasaran kali ini kita pakai apa? Yuk, cus! Kita selesaikan pembuktiannya. Panci satu udah, panci dua udah, tinggal panci yang ketiga ya. Ya, mau tahu bu guna kenapa? Mau, 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 mau. Macoro! Apa coba ini adalah namanya pasta gigi? Tapi bukan buat gosak gigi ya, Bu, ya. Untuk menambal panci yang bocor. Berarti jangan dibuang ya, pekas. Iya, kalau misalnya ada yang pasta gigi yang habis, kemasannya gak bisa dibuang. Ini kan dalamnya aluminium juga nih. Jadi bisa banget juga dipakai untuk nambal ban. Eh, nambal ban. Yups, bener banget, Besti. Kemasan sisa pasta gigi. Bener gak ya? Pasta gigi tuh gak cuma bisa mencegah gigi berlubang. Tapi bisa nambal panci yang bolong. Mending kita buktir sendiri deh, Besti. Waduh, udah 24 jam gak nempel-nempel. Ini panci apa nih? Panci saya ya? Ini masalahnya kayaknya di amal ribadah. Coy, coy. Kalau ini kan tadi kan dua pancitannya berhasil ya? Hmm, artinya ini kayaknya tutorial yang aku dapet dengan pasta gigi yang disini. Kayaknya mereknya beda deh. Kadang-kadang kan beda merek, beda bahan gitu kan. Apakah kenapa dia gak nempel? Wah, mohon maaf nih ibu. Kayaknya kalau ini gagal. Berarti ibu harus beli panci baru ya. Oke, sekarang saatnya kita pembuktian ya ibu-ibu. Dengan ya sudah kita tambah menggunakan kemasan dan juga susu kemasan. Apakah masih bocor? Kita cek yang pertama. Pakai yang penyedap rasa dulu ya. Pakai kemasan, penyedap rasa. Apakah masih bocor? Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Wow, berhasil. Pakai yang sudah tidak bocor. Teguh tangan untuk kita semua. Ayo teguh tangan, teguh tangan. Gak bisa ya? Yang ke-2, menggunakan susu kemasan ya. Kita akan pakai hasil. Bismillahirrohmanirrohim. Berhasil. Wow, perhasil ini. Tidak bocor. Wah, tepuk pancinya semuanya. Tidak berantap lagi. Wah, jadi buat besti-besti di rumah dan ibu-ibu yang di rumah ya bu. Tetangganya, saudaranya kalau misalnya punya panci bolong, bilangin jangan dibuang. Bisa ditambah pakai yang pertama kemasan penyedap rasa dan yang kedua dengan susu kemasan. Selamat mencoba, besti. Wuh, tepuk panci lagi. Terus panci lagi. Duh, heboh banget ya. Pasti pada seneng tuh si panci udah gak bocor lagi. Nomor gelisah ya, besti. Sekarang udah tahu dong cara nambel panci gimana yang low budget aja. Kalau yakin, jangan lupa dipraktekin di rumah ya. See you on the next pembukian.